halo halo selamat sore semua ya pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat pot dari botol air mineral ya alat-alatnya atau bahan-bahan yang kita perlukan pertama botol air mineral bekas gunting lalu pisau cutter oke langsung saja pertama-tama kita buat potongan selanjutnya jika ada permukaan yang masih kasar ini kita bisa rapikan dengan bunting fungsinya biar apa dirapikan supaya tidak melukai tangannya pada waktu kita pegang atau apa supaya tidak bahaya bagian atasnya juga terapikan setelah menjadi dua bagian seperti ini jangan lupa tutup botol ini harus kita lepas ya kita buang botol aja ya kita tidak pakai lu bisa seperti ini Nah jadi selain lubang utama ini tidak kita tidak membuat lubang-lubang samping ya jadi hanya lubang itu dari sini saja Oke selanjutnya kita ambil media tanam ini kita lembabkan dahulu ya biar tidak ini bertidak los ya lihat saja ya di sini oke pertama sedikit dulu kita masukkan ya ini pun sudah tidak jatuh ya lalu kita ambil sendok kecil atau apa ya kita padatkan agak padatkan bagian bawah supaya tanahnya itu tidak gembur ke bawah tidak setelah itu sudah tidak jatuh lagi kita ambil media tanam lagi kita tambahkan nah media tanam ini cukup setengah dulu ya Nah pada bagian bawah botol ini akan kita isi air airnya air biasa atau air keran biasa ya fungsinya ini sama supaya pada waktu dikasih beban beban ini beban ini maksudnya dia tidak goyang tidak jatuh supaya pada waktu ketiup angin juga tidak jatuh juga ya Nah selanjutnya nanti jika memang tanaman sudah berakar bagian bawah ini jadi media untuk akar menyerap nutrisi atau menyerap air oke setelah itu media ini kita akan semprot dengan airnya bisa bisa disemprot atau disiram oke selanjutnya kita beri lubang ya ini kalau kita siapkan benih yang akan kita pindah nah video ini saya akan memindahkan benih atau tanaman pakcoy yang sudah kita semai selama kurang lebih 10 hari ini jangan lupa medianya ini ya sebelum diangkat seperti ini kita siram dulu pekayut semuanya tujuannya supaya tanahnya itu lebih gembur ya lebih mudah oke setelah kita cepat ambil ini ya kita pindahkan saja ini nah jika medianya masih kurang kita bisa ambil lagi tapi tetap kita sisakan nanti jangan sampai penuh untuk media tanamnya karena pada waktu pertumbuhannya nanti ini kan daun dan batangnya akan membesar jadi kemungkinan bisa roboh kembali jadi spare ruang ini nanti kita akan tambahkan setelah ini berumur sekitar di atas 25 hari ya lima hari 20 atau 25 hari ya oke seperti ini kita padatkan cuma jangan terlalu kuat menekannya karena akarnya masih halus ya selanjutnya kita siram silang kita siram seperti ini ya daunnya supaya kotor-kotoran yang menempel di daun tidak ada oke pemindahan semayan sayuran ini diusahkan pada waktu pagi atau sore hari tapi saya lakukan ini pada waktu sore hari jadi tanaman tidak terlalu stres ya karena tidak banyak menerima panas matahari oke bisa dilihat ini yang sudah kita pindah nah ini pindah ini semayan kita ini yang kita pindah dan nanti seperti apa jadinya ya bisa dilihat bisa dilihat yang sudah berumur dua mingguan ini ya ini dia nah ini yang sudah berumur dua mingguan ini dia sama ya kita lihat lihat ini dia lumayan segar-segar ya akan media kotor air mineral seperti ini oke nah sementara seperti itu dulu nanti untuk video berikutnya kita akan kita akan membahas tentang nah ini dia tanaman bawang merah kita ya menggunakan media botol air mineral seperti apa hasil panennya ya nanti saya akan buatkan videonya oke selamat sore selamat beraktifitas atau beristirahat jangan lupa di subscribe jika teman-teman suka di like dan di share mungkin buat teman-teman yang membutuhkan dan jangan lupa di komen untuk masukan-masukannya oke selamat sore see you